Hai semua ketemu lagi di resepsi Mbok kali ini resepsi Mbok mau masak oseng-oseng pihun campur ati ampela ini enak banget ya Nah ini bahannya ada dua bungkus pihun kaca udah saya rendam pakai air panas selama tiga menitan terus saya tiriskan terus ini ada empat buah ati ampela yang udah saya rebus sampai empuk kemudian saya iris-iris manis saya iris-iris tipis ya terus ini kita siapkan bumbunya ada 1 sendok teh garam sedikit jahe 3 siung bawang putih 6 siung bawang merah terus ada 8 buah cabai hijau ini nanti kita ulek kasar aja terus ini ada daun bawang yang udah saya iris halus setengah sendok teh lada bubuk setengah sendok teh kaldu bubuk terus ada satu bungkus kecap manis nah ini bumbunya udah saya ulek kasar ya kita panaskan minyak secukupnya kita tumis bumbu yang udah dihaluskan ini kita tumis sampai harum setelah harum kita masukin ati ampelahnya kita aduk-aduk lalu masukin daun bawang kaldu bubuk sama lada bubuknya kita aduk-aduk lagi lalu kita masukin kecap manisnya kita aduk-aduk kita masak sebentar ini pakai apinya api sedeng aja ya lalu kita masukin pihunya terus kita aduk-aduk kita masak sampai tanah sampai bumbunya tercampur merata nah ini udah matang kita matikan kompornya nah ini dia oseng-oseng bihun ati ampelahnya udah matang ini enak banget ya ini rasanya gurih-gurih asik pedes asin gurih pokoknya ini mantep banget ya terima kasih udah nonton videonya resep simbok semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati